Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bisa Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran Area luar Jakarta International Studio Mulai dari zona Utara ataupun barat lautnya JIS ya Dan kita akan melihat kondisi terkini Perapian-perapian Yang ada di area Luar zona barat Ataupun samping ram barat Nah ini adalah Yang dari Tol Harbour Road 2 ya Yang Masih belum Di lanjut ya Ada di beberapa titik Yang sudah dilanjut Tetapi masih on progress ya Masih berlangsung Atau masih berjalan Dan ini kondisi X area ETF Sunter ya Tadinya di area ini akan segera dibangun Tempat Tempat Mengualan sampah Dan saat ini Dibatalkan ya Dari beberapa bulan yang lalu Dan lokasi ini bisa dijadikan untuk Lahan parkir Ataupun stasiun dan Transportasi lainnya ya Dan ini kondisi di area Ram Barat Dimana di area Ram Barat ini Untuk saat ini Penonton atau supporter Ataupun penghujung Masih terfokus di area Ram Barat ini Karena Baru Sampai saat ini Hanya Ram Barat ya Yang untuk bisa akses Satu titik di Zona Barat ini Tetapi Ketika sudah nanti Sudah nanti Difungsikan ya Atau sudah dioperasikan Akshetologis Maka Yang di Zona Selatan Bisa Lebih menjangkau lagi ya Yang dari arah Zona Timur Dan ini kondisi Di area Tikungan ya Yang mengarah ke Jalan Danau Sentral Utara Dan ini kondisi Di area Pinggir dari Ram Barat Yang sedang dalam Proses Pembenahan Nah Sekarang pengerjaannya Sudah mulai Sampai Depan Halte Basway Sudah Ditanamin Atau sudah Ditaruh Pipa-pipa ya Yang nantinya Untuk Saluran air Ataupun Drainase Jadi Fungsi dari Pipa ini adalah Untuk Pembuangan air Ketika Di jalan Samping Ram Barat Ini terjadi Nangan Ataupun banjir Dan ini Kondisi terkini Di area Samping Ram Barat Yang sedang Dalam proses Pengerjaan Sudah Sudah Banyak sekali Yang tertanam Pipa-pipa Dan Urukan Tanah Merah Ya Jadi Nantinya Di area ini Akan Dijadikan Rotoar Nah Ini kita bisa Melihat Untuk Area Sekitar Yang ada Di Samping Ram Barat Ini halte Tadinya Sebelum Dikerjakan Pagar Seng Ini Atau Pagar Prok Ini Maju Atau Bergeser Hampir Mendekati Ke area Jalan Dan sekarang Pagar Sudah Dibongkar Karena Sudah Dikerjakan Dari Samping Ram Barat Ini Jadi Sedikit Demi Sedikit Area Luar Jakarta Internasional Stadium Ini Terus Bebenah Agar Lebih Rapi Lagi Lebih Indah Dan Bagi Pengguna Trotor Ya Pijalan Kaki Lebih Nyaman Lagi Lebih Aman Dan Lain Lain Dan Untuk Transportasi Juga Tidak Terganggu Ya Karena Jalan Sudah Lebih Lebar Lagi Dan Sudah Ada Beberapa Penambahan Jalan Di Area Sekitaran Jakarta Internasional Stadium Ini Jadi Intinya Area Luar Jakarta Internasional Stadium Ini Terus Bebenah Agar Nantinya Masyarakat Pengunjung Atau Pesporter Bisa Lebih Nyaman Lagi Dan Ini Kondisi Di Area Zona Barat Daya Kita Bisa Melihat Sedang Dalam Proses Pengecoran Dan Sekarang God Sudah Ditutup Ataupun Drainase Saluran Airnya Sudah Ditutup Sudah Tidak Ada Lagi Yang Terlihat Drainase Yang Terbuka Sekarang Semua Ditutup Dan Dilakukan Cor Secara Permanen Tapi Masih Disisakan Untuk Area Main Hall Yang Nantinya Bisa Dibuka Ketika Terjadi Penyembatan Ataupun Mampet Di Saluran Air Kita Doakan Terus Semoga Pembangunan Di Area Luar Jakarta Internasional Stadium Ini Berjalan Dengan Lancar Tidak Kendala Dan Tidak Halangan Para Pekerjanya Selalu Berikan Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Bekerja Nah Ini Sangat Disayangkan Masih Ada Kabel Kabel Yang Semraut Di Area Trotuar Ini Dan Mudah Mudah Kedepannya Kita Dukung Terus Agar Bisa Lebih Diter Titan Lagi Untuk Tiang Tiang Listrik Ataupun Tiang Tiang Lampunya Dan Kabel Yang Ada Di Udara Bisa Ditanem Dan Mudah Mudahan Untuk Pedagang Kaki 5 Bisa Lebih Tertip Lagi Yang Di Trotuar Karena Ini Baru Selesai Dikerjakan Sudah Pedagang Kaki 5 Dan Ini Kondisi Di Area Portania Yang Ada Di Samping Zona Selatan Jadi Jalan Ini Sudah Lebih Lebar Lagi Dibandingkan Dengan Sebelumnya Dan Di Area Sini Sudah Ada Perapihan Untuk Drainase Ataupun Saluran Air Nah Ini Di Area Bawah Kita Bisa Melihat Sudah Ada Perapihan Dan Peninggian Untuk Saluran Air Oke Segini Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum War War W War W War 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 selamat menikmati selamat menikmati